Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Check this one Thomas Tuchel ingin bawa Jerome Boateng menuju Chelsea Thomas Tuchel siap membenahi skot Chelsea pada pursa transfer musim panas nanti Beberapa nama sudah masuk dalam daftar belanja Chelsea untuk segera didatangkan di pursa pertengahan tahun tersebut Fokus pembunuhan Tuchel bakal dilakukan di sektor pertahanan Seperti yang dikutip dari Express, Tuchel disebut bakal memboyang pik veteran Jerome Boateng dari Bayer Munchen Peluang The Blues untuk memboyang pik berusia 32 tahun itu terbuka cukup lebar Chelsea kemungkinan tidak akan mengeluarkan dana spacer pun untuk membeli Boateng Sebab sang pemain kontraknya bakal habis pada akhir musim panas nanti Mengungguli Ronaldo, Messi terpilih sebagai pemain terbaik dekade 2011-2020 Persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo terus berlanjut Kali ini Messi sukses mengungguli rivalnya tersebut dalam meraih gelar pesepak mula pria terbaik dunia Pada dekade 2011-2020 Gelar ini dianugerahkan oleh International Federation of Football History and Statistics Atau biasa yang disebut dengan IFFHS IFFHS sendiri merupakan lembaga yang mendokumentasi sejarah dan statistik di dunia sepak mula Para anggota IFFHS dari 150 negara di seluruh penjuru bumi sebelumnya telah memilih pemain-pemain terbaik dunia Pada dekade 2011-2020 Dalam pemilihan tersebut, nama Messi berada di puncak kelas semen Sementara itu, Ronaldo sendiri menempel ketat Messi di peringkat kedua Sementara di peringkat ketiga ada nama mantan rekan Messi di Barcelona, Yanni Andres Iniesta Juventus hidupkan minat untuk Nicolo Zianiolo Juara bertahan seri A Italia Yanni Juventus dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti Senyunya tua dilaporkan tertarik memboyong Nicolo Zianiolo dari AS Roma Zianiolo merupakan salah satu pemain terbaik milik AS Roma Ia bisa dikatakan menjadi salah satu otak permainan dari Ilubi sejak tahun 2018 yang lalu Kesita di Losport mengklaim bahwa Juventus ternyata masih kesengsam pada Zianiolo Mereka tertarik untuk mendatangkannya di bursa transfer musim panas nanti Juventus menilai sang playmaker memilih kemampuan di atas rata-rata Andrea Pirlo pun merasa sang pemuda cocok dengan skema permainannya Sehingga ingin memboyongnya di bursa transfer selanjutnya Zianiolo sendiri masih terkat kontrak di AS Roma hingga tahun 2024 mendatang Dan ia dikabarkan memiliki mahar transfer senilai 50 juta euro Bintang Lazio siap bergabung dengan Real Madrid Real Madrid bisa saja kedatangan salah satu bintang terbaik seri Italia yang saat ini berlaga untuk Lazio Usai sang pemain menyatakan tertarik memperkuat klub asal ibu kota Spanyol tersebut Sergei Milan Kovic-Savic yang merupakan bintang Lazio itu Dengan jelas menyebutkan jika keinginan terbesar sekat Gus Mimbi terpendamnya adalah bergabung bersama Real Madrid Keinginan Milan Kovic-Savic ini menjadi semacam oase untuk Real Madrid yang memang sedang mencari sosok bulan dan tengah yang baru Untuk bisa meneruskan sejak langkah Luka Mutrik dan Tony Cruz Real Madrid sendiri kabarnya memang telah memasukkan nama Milan Kovic-Savic ke dalam daftar target transfer mereka di masa mendatang Bilik Kovic-Savic bisa menjadi opsi alternatif yang lebih baik sekaligus lebih murah daripada Paul Pogba yang memiliki bandrol selangit Lazio dikabarkan siap melepas bintang Serbia itu di kisaran harga 85 juta ponseling atas sekitar 1,6 triliun rupiah Namun Real Madrid diakini bakal meminta diskon terlebih dahulu mengingat situasi finansial mereka terdampak akibat Covid-19 Di tanggal Manchester United, Aston Villa siap menaikkan gaji Jack Rilis Aston Villa dikabarkan siap memberikan kontrak baru dengan gaji yang jauh lebih tinggi bagi Jack Rilis Demi menjaga sang bintang pindah ke Manchester United Aston Villa pun mempersiapkan rencana untuk menangkal godaan Manchester United pada Jack Rilis Aston Villa disebutkan akan segera menaikkan gaji sang pemain secara signifikan Laporan itu menyebutkan Jack Rilis akan diberi gaji sebesar 200 ribu ponseling per bekanya Gaji itu meningkat 80 ribu ponseling Dimana ia sebelumnya dibayar sebesar 120 ribu ponseling per bekanya Performa Jack Rilis bersama Aston Villa musim ini memang menggiurkan Sejauh ini ia terlibat dalam 7 gol dan 12 asis dalam total 20 laga di Premier League musim ini Ronald Koeman mengeluhkan jadwal padat milik Barcelona Ronald Koeman mengeluhkan jadwal padat yang harus dilalui oleh Barcelona Yang mengatakan bahwa jadwal yang sangat padat ini bisa memgunu para pemain Barcelona menjalani jadwal yang sangat ketat pada bulan Februari ini El Barca bakal melanjutkan kibra mereka untuk merenggusi kuping besar dengan menantang PSG pada babak 16 besar Dimana lag pertama akan berlangsung pada 17 Februari mendatang Itu artinya Barcelona harus menjalani laga 3 kompetisi di bulan ini Yaitulah Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions Mereka dinanti 7 laga hanya dalam rentang waktu 3 pekan saja 7 laga tersebut termasuk duel menghadapi PSG di Camus dan melawan Sevilla di semifinal Copa del Rey Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengeluhkan jadwal padat tersebut Ia menilai hal tersebut tak manusiawi Ia berharap kedepannya pihak UEFA dan La Liga bisa lebih bijak menyusun jadwal dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental para pemain Ronald Koeman juga menyebutkan bahwa jadwal super padat ini bisa membunuh para pemainnya Thomas Partey bintang Arsenal pecinta Indomie Pemain Arsenal yakni Thomas Partey mengaku sebagai pecinta produk mie install asal Indonesia yakni Indomie Bahkan ia mengaku sampai menghabiskan banyak ruang untuk membeli Indomie Pengakuan itu diungkapkan oleh Thomas Partey di akun Youtube Stadium Astros Saat di bawah cari oleh Adam Caruters Uniknya Partey sempat menyangka Indomie berasal dari Malaysia Partey juga mengungkapkan menyukai semua rasa produk dari mie install asal Indonesia tersebut Bahkan Partey sembari bercanda berharap bisa menjadi duta makanan yang sudah diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia tersebut Messi pepet Suarez jadi top scorer La Liga Sepanyol Lionel Messi terus menambah pundi-pundi golnya usai Barcelona menang 3-2 atas tuan rumah Real Betis Satu gol di pertandingan tersebut membuat Messi menempel sahabatnya yakni Suarez di puncak daftar top scorer sementara La Liga Sepanyol Satu gol itu membuat Messi kini mengoleksi 13 gol dan berada di daftar kedua daftar top scorer sementara Dia berbagi tempat dengan pemain Sevilla yakni Josef Neseri Duel RB Leipzig vs Liverpool tidak akan dimainkan di negara Jerman Yeva telah meresmikan tempat untuk duel RB Leipzig melawan Liverpool pada jadwal 16 besar Liga Champions 2020-2021 Dan itu tidak akan dihilat di negara Jerman Yeva dapat mengonfirmasi bahwa pertandingan lag pertama 16 besar Liga Champions tersebut akan berlasung di Puskas Arena di Budapest, Hungaria Walaupun Vanyu pertandingan berpindah namun duel RB Leipzig melawan Liverpool tetap sesuai jadwal Dimana lagu tersebut akan dimainkan pada Rabu pukul 3 dini hari Liverpool terburuk, Klopp diakini bisa terkuda pindah ke Bayern München Mantan gelendang Liverpool yakni Jamie Redknapp Tak yakin Jadgen Klopp bakal bertahan lama di Anfield Stadium Dia memprediksi pelatih asal Jerman itu akan terkuda menangani klub prasasa Bundesliga Jerman yakni Bayern München Redknapp menyebutkan Klopp frustasi dengan kebijakan transfer Liverpool pada Januari yang lalu The Reds dihadapkan pada badai cedera pada musim 2020-2021 Dengan culmatib, Virgil van Dijk dan Jo Gomez tampaknya akan melewatkan sisa musim ini Walaupun Liverpool berhasil mendatangkan Ben Davies dan Olsen Kabak di hari terakhir bursa transfer Namun badatnya jadwal Liverpool dan harus bertemu dengan pertandingan yang sangat penting Membuat Jadgen Klopp belum berani menurunkan kedua pick tersebut dan memilih memainkan Henderson untuk berduit dengan Fabinho di lini belakang Kehilangan van Dijk membuat Klopp benar-benar frustasi Jadgen Klopp ingin pemain baru yang mempunyai kualitas seperti van Dijk Namun Liverpool harus mengeluarkan dana sebesar 50 hingga 60 juta pound sterling Di sisi lain, van Dijk akan kembali merumput di bulan April mendatang Hal ini membuat manajemen Liverpool merasa dilema Mengeluarkan dana sebesar 60 juta pound sterling di waktu seperti ini dirasa bukan solusi yang bagus bagi manajemen klub Menurut Jamie Ragnam, ketidaksepahaman antara Jadgen Klopp dengan manajemen klub Bisa saja membuat Jadgen Klopp pergi untuk menangani tim seperti Bayern München Resmi duel Real Sociedad versus Manchester United pindah ke Italia Pemerintah Spanyol menetapkan regulasi larangan buat warga Inggris untuk masuk ke Spanyol Aturan itu ditetapkan mengingat baru-baru ini Di Inggris melaporkan adanya varian COVID-19 yang terbaru yang tersebar di beberapa kota Ketaknya protokol kesehatan di Spanyol Membuat laga bapak 32 besar Liga Eropa antara Real Sociedad versus Manchester United mengalami perubahan Pada mulanya ketika hasil undian diumumkan Lagalik pertama dalam duel ini akan diselenggarkan di markas Real Sociedad yakni Anoita Stadium Namun info terkini mengatakan bahwa pertandingan tersebut akan mengalami perubahan Dan akan digelar di markas Juventus yakni di Allianz Stadium Liverpool tertarik datang dengan winger milik Leeds United Liverpool dikabarkan mulai melirik pemain sayap Leeds United yakni Rabinia Ketertarikan ini tidak lepas dari performa pemain 24 tahun itu dibawah asuhan Marcelo Belsa Pemain berkebangsaan Brazil itu telah bermain sebanyak 17 kali bersama tim senior Leeds United di Liga Premier Inggris Dan telah menciptakan 4 buah gol Musim ini menjadi musim pertamanya bermain di Liga Premier Inggris setelah didatangkan dari Renes Menurut laporan terbaru, tim pelati Liverpool berencana untuk mendatangkan beberapa penyerang baru di musim panas nanti Hal ini dikarenakan triumvir masa belakangan ini mulai melembom Mereka kesulitan untuk mencetakkan gol Jadi Liverpool menilai pemain seperti Rabinia bakal menjadi opsi yang sangat bagus untuk tim mereka Laporannya beredar mengklaim bahwa Liverpool harus siap keluar uang banyak untuk mendapatkan Rabinia Hal ini dikarenakan kontrak sang winger Leeds United itu masih cukup panjang Ia dikontrak Leeds United hingga tahun 2025 mendatang Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata What's up Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih.